Normanya ketika kita ingin mengakses MongoDB pada Node.js Simpelnya adalah seperti ini mongoclient.connect lalu url lalu callbacknya function a,db lalu kita beri sedikit seperti ini throw a lalu misalkan saya ingin mengakses collection yaitu var collection yang mau saya bahas itu adalah member yaitu db.collection member oke untuk memastikan collectionnya itu kita bisa aktifkan dulu db nya penterminal mongo di db pad db oke biar lebih enak lagi kita pakai kompas kita pakai kompas kita tunggu sebentar oke ini saya connect ke localhost localhost kemudian saya 27017 seperti itu tuh saya connect nah jadi saya sudah punya yang ini saya hanya punya satu collection yaitu member nah jadi saya ingin mengakses field nya ya yaitu dengan cara mudah member.find lalu saya ingin mengakses semua saya buat .find to array ini juga function callback lagi lalu saya buat disini e,r lalu seperti ini console.log r lalu saya matikan db nya close oke kita coba node index nah itu adalah datanya yaitu kita bisa lihat yang disininya adalah orang 11 nah kita lanjut lagi kelihatannya itu sepertinya tidak ada masalah lalu kemudian kita buat sebuah kasus berikutnya yaitu saya ingin mengupdate nya jadi kalau saya mau mengupdate nya misalkan db.member.update1 apa yang saya update gitu ya jadi saya mau mengupdate yaitu yaitu orang 1 first name name orang 1 lalu saya buat disininya adalah yang mau saya update last name nya set kemudian saya ketik last name ini saya buat adalah orang 1 2 oke lebih enak ini lebih luas pandangannya kita buat seperti ini selanjutnya saya buat set update update oke lalu lalu function yaitu e r r seperti itu lalu saya bikin console.log kita lihat result nya ini saya hilangkan dulu ini saya akses db.close db.close oke nah lalu kita lihat hasilnya kita node oke selesai itu adalah hasilnya supaya lebih meyakinkan kita lihat disini kita refresh dulu refresh oke sekarang sudah menjadi orang 1 2 kemudian kalau kita perhatikan lagi kita sepertinya bergerak di dalam sebuah dalam callback jadi ini adalah callback nya lalu kemudian untuk mengaksesnya saya callback lagi lalu kemudian saya mengaksesnya callback lagi jadi callback di dalam callback callback di dalam callback callback di dalam callback dan seterusnya jadi tidak enak dilihatnya kurang enak untuk di tanganinya jadi untuk karena itu kita perlu menggunakan promise jadi kita menggunakan promise simple penggunaannya ada banyak paket node paket npm nya tapi saya pakai yang native ini aja ya oke kita matikan dulu yang ininya lalu saya lanjut dengan bagaimana menggunakan promise oke saya sebut aja far connect lalu saya mongo client dot connect lalu saya buat seperti ini nah mongo db telah memberitahu bahwa kalau saya tidak mengaktifkan callback nya maka dia akan menjadi promise kita bisa lihat di mongo client mongo client oke kita bisa lihat disini mongo client callback jadi kalau saya tidak mengaktifkan callback nya maka dia akan menjadi promise gitu ya jadi saya tidak mengaktifkan callback nya nah untuk memastikan itu mari kita coba console dot log connect oke lalu saya buat null index nah sekarang kita sudah ada promise promise nya itu adalah pending karena belum tahu apakah itu resolve atau reject ada output hasilnya atau gagal gitu saja ya gampangnya mah oke kita lanjutin lagi jadi bagaimana caranya selanjutnya saya mau menghubungkan ke database gampang aja saya lanjutkan saya misalkan saya mau mengakses far yaitu datanya adalah member jadi saya buat aja connect kemudian itu oh ya member connect then oke jadi saya buat aja then lalu function nah ini adalah db nya ya kemudian saya buat dia ini adalah return jadi saya kembalikan return nya sorry 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 db.collection yaitu member begitu ya kita bisa lihat hasilnya dulu kita console lagi .log yaitu member output nya nah kita saksikan node oke kita datang lagi yaitu adalah promise lagi kenapa begitu karena hasilnya itu telah dijelaskan kalau saya tidak melibatkan callback nya dia akan pending juga oke kita lanjutin lagi itu kita mau mendapatkan data yang kita inginkan simple kita bisa aksesnya member .den function yaitu saya buat aja db ini biar tidak bingung dengan hasil yang disini jadi saya tulis aja disini adalah R aja namanya collection oke gitu saja ya oke kita lihat kemudian saya mau mengaksesnya yaitu call .find .to array oke karena ini juga adalah callback ya jadi saya tidak perlu menulis lengkap jadi saya menghindari sekali itu ya oke saya potong menjadi beberapa bagian supaya enak untuk dilihat supaya kawan-kawan bisa memahaminya dengan baik return lalu ini saya juga tulis disini far yaitu adalah find find field find field nah seperti itu ya oke kita lihat console lagi console.log yaitu find field lalu kita note juga pending lagi ya nah jadi kita belum menampilkannya nah sekarang saya ingin melihat hasilnya dari seluruh data ya kita bisa dengan cara seperti ini yaitu karena dia itu adalah promise jadi saya harus mengkonsumsinya itu dengan then aja ya sudah cukup bisa kalian bisa mendapatkan IP nya lebih jauh then function lalu ini saya sebut saja yaitu field oke console.log field kita lihat lagi nah itu sekarang kita sudah mendapatkan datanya yaitu datanya adalah orang satu dan last name nya adalah orang satu dua tapi kita belum menutup ya jadi belum menutup apa itu namanya database nya jadi kita perlu melakukan penutupan ya kalau kita melakukan dengan penutupan tapi sebelum itu saya ingin kawan-kawan mengerti saya bagi menjadi beberapa potong supaya enak dilihat pertama adalah far member lalu far connect far member jadi tidak ada callback di dalam callback saya bisa-bisa semua jadi find field lalu kemudian baru saya mau mengaksesnya apa nah lalu kemudian kita tutup ya kalau mau kita tutup apa yang terjadi kalau kita saya menulisnya seperti ini db.close ya no nah kita akan melihat unhandled promise rejection jadi tidak ada kata db nya itu is not diviner disini ya kenapa begitu karena saya sudah mereturn berbeda jadi yang pertama saya return itu adalah db ini db lalu kemudian saya return itu adalah db collection sudah bukan lagi db tapi adalah collection lalu saya return lagi itu adalah find to array jadi kita tidak bisa mengaksesnya db nya nah untuk itu ada promise promise all ya jadi ada promise all kalau kawan bisa mengakses api nya promise yaitu promise all dengan cara gampang saja ya jadi ini saya hapus misalkan insert far find field aja ya find field saya langsungin aja itu tidak perlu ini saya sudah punya itu kenapa harus disitu lagi ya jadi ini saya hapus dulu home oke dengan cara begini aja insert promises far promises yaitu kumpulan dari array yang saya mau yaitu connect dan yang satu lagi itu adalah find field ya jadi seperti itu nah lalu saya menggunakan promise all lalu promise all lalu saya buat disininya adalah ini jangan promise all tapi di bis jadi bis ini saya bikin dbs seperti itu home far promises kita lihat lagi disini sekarang console dot log promises kita lihat dia harusnya adalah pending lagi karena ini menghasilkan pending nah kalau kita ingin mengkonsumsinya misalkan saya ingin mengakses yang tadi isi database nya dari field member itu apa kita bisa lihat dengan cara simple dan sederhana insert promises dot then function values gitu ya yaitu array kolom pertama itu adalah connect ya berikutnya adalah field find field jadi kalau saya mau mengakses dari datanya ya berarti saya cukup values 1 ingat ini adalah 0 ini adalah 1 ya lalu saya access to array nya ini sudah to array jadi saya langsung aja saya console console dot log gitu lalu kemudian saya tutup values 0 dot close karena values 0 ini sebenarnya adalah connect connect ini sebenarnya adalah db nya ya nah jadi gitu caranya kita eksekusi node index saya index lagi nah sekarang sudah ter close itulah bagaimana caranya kita menggunakan promises ya menggunakan promise kawan-kawan bisa mengexplore lebih lanjut jadi yang pertama yang ingin saya simpulkan sebelum dilanjutkan yaitu saya connect dulu lalu kemudian apa yang mau saya cari apa yang saya butuhkan lalu saya kumpulkan semua ke dalam promise all lalu bagaimana kalau sempamanya saya ingin mengupdate nya simple aja misalkan saya ingin mengupdate nya itu var find update gitu aja ya update member dot then jadi saya tidak perlu lagi mengaksesnya dari find field saya bisa langsung function oh iya itu adalah oh update 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 oh iya iya then function call lalu saya buat disini adalah call dot update one itu yang mau saya update itu yang tadi yaitu first name first name ibnu kok ibnu orang satu ya sedangkan yang mau saya ubah adalah last name saya kembalikan ke bentuk awalnya yaitu last name orang satu satu kita masih di orang satu dua jadi saya kembalikan lagi ke orang satu satu ya oke lalu setelah itu saya tidak perlu lagi menulis callback function saya tidak perlu lagi karena disini sudah promise kalau saya tidak memakai callback nya ya home ini saya return gitu nah itu adalah datanya ya supaya lebih enak lagi apa yang akan kita lihat disini ya misalkan saya mau menghapusnya hmm saya mau melihatnya yaitu update update lalu saya lihat dia disini update 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 oke kita coba node nah udah lalu saya refresh lagi nah sekarang sudah kembali ke orang satu satu ya memang update nya pun tidak harus dengan saya pecah-pecah seperti ini saya juga bisa melanjutkannya lagi ya yaitu dengan cara melanjutkan dari fun field sebelumnya ya misalkan saya mau mengupdate nya itu dengan cara begini saya kembalikan lagi ke orang satu dua ya karena saya udah update nya ke orang satu satu jadi find field gitu dan ini sudah seperti ini yaitu oh ya saya lupa kalau saya melakukan seperti ini itu tidak akan terjadi ya oke supaya lebih pastinya lagi ini saya update nya insert insert yaitu console.log jadi sekarang saya menggunakan then yang sebelumnya sudah ada then dan saya sudah return array jadi saya tidak akan bisa mengupdate dengan cara kayak tadi ya jadi makanya ini kita pastikan dulu apakah hasilnya nah ini saya home saya tutup dulu biar lebih enak dilihatnya nah sekarang kita sudah punya seperti ini ya kita lihat clear nya ini kita lihat disini yaitu di first name yaitu orang satu satu dan orang orang satu dan orang satu satu oke kita lihat jadi disini tidak bisa kita melakukan apa-apa karena call ini ternyata output nya dari to array jadi tidak bisa nah jadi makanya kalau kita mau mengupdate nya ya kita lebih enak yaitu kita pecah-pecah ya kita pecah-pecah jadi ini sebaiknya dimulai dengan member member then call lalu saya kembalikan lagi ke yang tadi yaitu tadi call .update1 lalu disininya saya buat lagi first name yaitu Ibnu eh orang satu lalu yang mau saya update yaitu yaitu last name nya last name orang 12 jadi saya mau kembalikan ke orang 12 lagi ya oke nah ini saya close home saya return gitu ya jadi saya tidak perlu lagi menulis callback nya ya biar lebih memastikan refresh dulu nah itu saya mau mengupdate nya menjadi orang 1 2 lalu ini saya aktifkan home nah jadi gitu ya jadi saya update nya seperti itu oke kita pastikan lagi kita lihat sekarang hasilnya melalui kompas oke nah sekarang sudah menjadi orang 1 2 nah itu kalau kita mau melakukannya dengan menggunakan promise jadi kita dapat menghindari bentuk callback di dalam callback yang semakin tidak enak untuk ditanganinya di kemudian hari tapi kalau kita ingin melihatnya menjadi lebih nyaman lebih enak untuk dipakai ada baiknya kalau kita menggunakan generator kita menggunakan generator oke jadi ada banyak kita bisa menggunakan buber atau segala macamnya tapi saya akan pakai call.js saja ya jadi adalah call.js kita buka yang ini call.js nya bagaimana cara menginstall nya nah seperti itu ini saya keluarkan dulu npm install call oke proses install call.js sudah selesai sekarang kita kembali ke index.js lagi jadi ini saya tambahkan insert var call yaitu require call sesuai dengan petunjuknya seperti itu ya lalu supaya enak ini saya close saja ini saya close call co-function generator kita buat nah sekarang kita fokus url nya adalah monodb localhost 27017 mydb yang mau saya akses oke kemudian var db nya apa ya yaitu yield yield nya itu adalah mongoclient dot connect nah karena disini dia adalah promise jadi konsepnya itu yield nya itu diperuntukkan pada promise nya ya supaya lebih enak diakses lalu saya mau mengakses member nya ya jadi saya buat disini db.collection ini member nah jadi dari sini kita sudah bisa lihat kenyamanannya waktu membuatnya ya lalu saya mau melihat datanya melihat datanya ya kita buat aja var find var find saya buat disini adalah member dot find dot to array ya ini adalah promise ya ini adalah promise jadi saya buat seperti itu nah sekarang kita lihat kita console console.log db find lalu saya close db nya ya dengan cara db dot close clear node index nah itu dia datanya ya jadi kita semakin sudah enak menggunakannya sekarang saya ingin mengupdate lagi gitu ya gampang caranya ya saya cukup buat disini var update yield member dot update one yang mau saya update itu adalah first name namanya adalah orang satu yang akan saya update itu yaitu yaitu last name nya menjadi orang 1 2 saya kembalikan seperti ini nah ingat ini adalah promise jadi saya yield lagi untuk mastiin nya kita refresh dulu jadi mau saya ubah ini orang 1 2 menjadi orang 1 1 ya orang 1 2 menjadi orang 1 1 oke setelah itu saya mau melihat lagi outputnya far find yang kedua yield yield yaitu member dot find to array lagi nah ini saya buat disini f2 lalu saya close kita praktekkan hasilnya seperti apa kalau ada yang error nanti juga akan ketahuan apa yang error nah sekarang sudah jadi orang satu satu untuk lebih jelasnya lagi kita bisa refresh dulu buka lagi membernya nah sekarang sudah menjadi orang satu-satu nah itulah caranya bagaimana kita menggunakan generator ya dengan cara menggunakan generator kita jadi lebih enak dilihatnya lebih teratur lebih bisa kita maunya ngapain kita juga bisa enak kita tidak perlu pusing-pusing ya karena disini sudah dilaksanakan semuanya begitu lebih dari itu sebenarnya kita masih bisa untuk memecahkannya menjadi beberapa bagian ya misalkan begini misalkan ini saya hapus ya yang mana yang enak saya hapus dulu ya saya hapus yang ini aja ya dari sini ini saya hapus kemudian ini saya beri sebuah variabel varco kojs oke lalu saya mau mengaksesnya kojs dot den function value nya apa nah gitu saya mau mengakses datanya yaitu console.log value kita bisa lihat keterangannya itu disini apinya ya apinya itu ko den gitu jadi kita bisa mengeksekusinya disini gitu lalu ya kita bisa cek node undefinite kita lihat kenapa itu undefinite function kojs wah ini ini harusnya adalah return yang mau saya return itu apa home return oke jadi yang mau saya akses itu adalah return nya adalah mau mau client ini saya node.js node.index.js nya nah gitu jadi sekarang kita sudah bisa mengaksesnya tapi kita perlu menyadari dulu bahwa sekarang kalau saya mau meng-close itu bisa saja ya jadi saya bisa close jadi misalkan saya mau tidak ini yang saya return dari sini saya close saja bisa insert insert value dot close karena tadi itu yang kita outputin adalah datanya db ya sekarang sudah close tapi kalau bagaimana situasinya kalau saya ganti jadi ini saya var db lalu saya buat disininya adalah member itu adalah db.collection member lalu disini saya punya adalah var find member dot find to array to array tapi yang saya inginkan disini yang saya mau returnnya itu sekarang bukannya db lagi ya tapi adalah find jadi return jadi kalau kalau kayak begini apa outputnya ini dia clear 0 nah sekarang kita punya lagi unhandled kenapa begitu karena value dot cs value dot close itu sebenarnya adalah db dot close nya tidak terdefinisi dengan baik disininya ya jadi kalau kita mau memasukkannya itu ya kita menggunakan yang tadi saya sudah bilang ya delete var find in lalu saya buat dia disini return promise dot all gitu yang mau saya return itu adalah db sama find nya ya dah nah eksekusinya disini agar lebih enak kita bisa mastiin dulu oke itu harusnya adalah sebuah array node index nah kita sekarang sudah mendapatkan sebuah array nya array nya db nah seperti itu oke kita lanjut lagi jadi kita sudah punya yaitu datanya adalah db sama find nya nah kalau kita ingin menutupnya misalkan saya ingin mengaksesnya yaitu mengakses outputnya dari si find yang saya perlunya itu di data ke satu gitu lalu saya close nah saya close nya value 0 dot close clear node nah itulah dia tadi beberapa cara kita menggunakan generator nya ya kawan-kawan bisa memilih sendiri mana yang menurut kawan enak terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati